Ini cerita gue waktu kecil. Gue dateng ke sekolah dengan penuh semangat. Ya, hari itu ujian nasional kelas 6 SD. Tapi tiba-tiba, gue ngerasa perut gue mulas banget. Gue buru-buru ke kamar mandi, gak peduli ujian lagi jalan. Asli, itu bikin malu banget. Begitu gue di dalam dan lagi eksekusi, tiba-tiba berag. Pintu utama kamar mandi kayak dibanting keras, nutup rapet banget. Gue langsung panik, ngerasa ada yang gak beres. Gue coba manggil, buka, siapa di luar. Tapi gak ada suara balasan sama sekali, yang ada cuma suara napas gue sendiri yang mulai ketakutan. Pas gue lagi buru-buru bersihin diri, kepala gue tiba-tiba nengok ke arah pintu, dan disanalah gue ngelihatnya. Seorang kakek tinggi besar dengan janggut panjang sampai lantai, matanya tajam kayak pengen nerkam gue hidup-hidup. Gak tahu gimana, gue langsung ngefreeze, takut setengah mati. Air mata udah gak kebendung, gue gedor-gedor pintu sambil teriak, tolong, buka pintunya. Suara gue udah campur aduk antara takut, panik, dan nangis. Gak lama, pengawas ujian yang udah kesel karena gue lama, gak balik ke kelas, dateng. Dia buka pintu sambil ngeliat gue yang nangis kejer. Gue ceritain semua sambil ngos-ngosan. Awalnya dia gak percaya, tapi liat muka gue yang pucat dan gemeteran, akhirnya dia yakin ada yang gak beres. Sejak kejadian itu, fokus ujian gue berantakan. Yang tadinya niat ngerjain soal, berubah jadi remedial berkali-kali. Semua gara-gara teror horor di kamar mandi sekolah. Pernah ngalamin kejadian horor di tempat gak terduga kayak gini? Share pengalaman horor lo di kolom komentar ya, dan jangan lupa follow Unlogic Story buat cerita-cerita serem lainnya. Siapa tahu next story kita angkat dari pengalaman kamu.